Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin telah selesai kita laksanakan pembacaan zikir harian kita, yaitu pembacaan Ratib Al-Atas mudah-mudahan dengan wasilah Ratib Al-Atas ini dengan wasilah para awliya, para syuhada kita, para guru-guru kita dengan wasilah beliau kita hajat kita semua yang kita doakan tadi, yang kita mohonkan kepada Allah SWT bisa dijabah oleh Allah SWT dan kita diberikan kesembuhan, ya sebagaimana yang kita baca tadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa yang kita meminta kepada Allah SWT meminta perlindungan dari segala macam marah bahaya baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit ya bahaya dari segala penjuru arah ya kita mohon ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT kita lanjutkan ya hari ini tausia singkat adalah tentang tiga pendauman hidup dalam bermasyarakat ini masih kaitannya dengan adab-adab sosial akhlak kita kepada masyarakat kepada individu dan kepada masyarakat luas pada umumnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi linfatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq nasiri haq bilhaq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqadarihi la'azim subhanaka la'anmalana illa ma'allamtana innaka ini terkait dengan akhlak-akhlak bermasyarakat bersosial tentu di dalam hubungan kita bermasyarakat kita punya tetangga kita punya saudara punya lingkungan sekitar oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan tiga nasihat yang bisa kita jadikan pedoman di dalam hidup bermasyarakat sebelumnya kan kita bahas tentang adab-adab bagaimana adab masuk rumah adab masuk nah ini lebih umum ini hubungannya adalah hablu minan naf yaitu hubungan baik kepada sesama manusia ini sifatnya umum bukan cuma manusia sesama muslim tetapi manusia secara umum baik itu agamanya ya non muslim maupun muslim baik itu dari golongan apa suku kita maupun suku-suku yang lain ya namanya hidup bertetangga tentu kita bertetangga banyak orang macam-macam orang ini tiga hal ini bisa kita jadikan pedoman kita pegang teguh dan kita amalkan dalam keseharian kita apa itu hadisnya Rasulullah s.a.w. bersabda sil man qata'ak wa'ti man haramak wa'fu man zalamak ya ini ada tiga poin yang Rasulullah sampaikan kepada kita yang kalau kita amalkan setiap orang amalkan maka luar biasa maka saya yakin akan terjadi tercipta masyarakat yang kondusif yang aman damai tentram pokoknya tidak ada kecurigaan dan tidak ada saling menyakiti diantara orang-orang ini luar biasa yang pertama kata Rasulullah sil man qata'ak kata Rasulullah adalah sil sambunglah silaturahimlah ya man qata'ak kepada orang yang memutuskan yaitu memutuskan tali silaturahim ini poinnya adalah kalau kita ya kalau kita punya tetangga punya saudara ya di lingkungan kita itu orangnya ya nggak baik sama kita maka kata Rasulullah silman qata'ak ya sambunglah silaturahim ya kunjungilah orang yang tidak pernah mengunjungimu silaturahimlah kepada orang yang nggak pernah silaturahim kepada kamu ini luar biasa walaupun orang itu sehari-hari kita punya tetangga dia nggak pernah negor misalnya punya tetangga orangnya jutek bukan main judus bukan main tetapi kata Rasulullah jangan dibalas kayak begitu kita jangan seperti mereka tetapi kata Rasulullah silman qata'ak ya sambunglah silaturahim orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kamu ini baik berupa saudara ya maupun tetangga ya maupun yang ada hubungan darah ataupun nggak punya hubungan darah apalagi saudara maka silaturahim itu sangat penting ya gunanya adalah mempererat persaudaraan ya mempererat keakraban kedekatan individual ya kedekatan psikologis antara seseorang dengan orang lain apalagi tetangga kita harus sering-sering kunjungi jangan sampai tetangga nggak pernah negor jangan sampai kita sebagai tetangga nggak pernah ya nggak tahu bagaimana keadaan tetangga kita ya sil silaturahim gunanya apa supaya kita tahu keadaan orang supaya kita paham gimana keadaan orang ya supaya kita saling mengerti saling takfahum ya tercipta masyarakat yang saling paham oh ternyata dia orangnya begini ternyata dia orangnya begini ternyata dia suka ini kan kita paham dari mana kita nggak dari mana kita tahu kalau kita nggak pernah silah silaturahim nah makanya di hadis yang lain disebutkan ya la yadkhulul jannah qati'un ya tidak akan masuk surga kata Rasulullah siapa orang yang memutus hubungan tali silaturahim nah ini silaturahim ini penting sama pentingnya dengan hubungan kita kepada kepada Allah silaturahim itu adalah bentuk hubungan hablu minan nas ya jangan sampai kita hubungan hablu minan Allahnya baik jangan sampai kita rajin sholat rajin baca Quran rajin zikir hari-hari kita ngaji tetapi sama orang kagak baik tetapi sama tetangga nggak saling sapa nggak saling tegor tetapi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi sama saudara ini tidak baik ya kata Rasulullah bahkan yang kayak begini nggak bakal masuk sorga walaupun kita rajin sholat jadi ya ada dua aspek aspek hablu minallah ya dan hablu minan nah sesama manusia juga harus baik hubungannya silman sekalipun orang itu nggak mau hubungin kita sekalipun orang itu nggak pernah main ke rumah kita ya kita tetap hubungin ya itu kata Rasulullah poin yang kedua adalah wa'ati man haramak yaitu berilah ya memberilah kepada orang yang pelit sama kamu yang nggak pernah memberi sama kamu ya misalnya ada orang tetangga bahkan dia orang yang sering jalan-jalan keluar negeri sering jalan-jalan keluar kota beli apa aja mampu tetapi pelit sama kita ya maka kita sebagai tetangga jangan kita pelitin balik yang bagusnya adalah kata Rasulullah wa'ati man haramak berikanlah berilah kepada orang yang pelit sama kamu yang nggak pernah memberi sama kamu ini cakep luar biasa kalau kita memberi sama orang yang baik yang sering memberi sama kita itu udah biasa orang baik kita baikin lagi itu luar biasa itu masih biasa yang luar biasa yang cakepnya lagi itu wa'ati man haramak orang pelit tapi kita tetap bagikan gitu ini luar biasa ya jangan kita orang pelit kita pelitin lagi ya itu akan menjadi selamanya kita bakal jadi rival selamanya kita hubungan kita nggak akan menjadi baik tapi kata Rasulullah wa'ati man haramak berilah orang yang agak pernah memberi sama kamu kan gitu sekalipun orang itu mampu dia mampu tapi nggak pernah beri ya kita beri seadanya bahkan Rasulullah s.a.w. pernah berkata nasihat kepada Abu Zar katanya begini katanya kata Rasulullah hai Abu Zar apabila ente masak sayur maka banyakin kuahnya banyakin kuahnya buat apa ya perhatikan tetangga-tetangga kamu ini ini adalah hadis ini adalah pelajarannya adalah kita saring memberi kepada tetangga kita lihat tetangga kita mana yang kira-kira membutuhkan makanan jangan sampai kita makan kenyang ada tetangga kita yang kelaparan nggak boleh yang kayak begitu nggak boleh kata Rasulullah ya tetangga itu harus diberi diberilah walaupun yang tadi berdasarkan hadisnya walaupun ya kuah ibaratnya sayur lebih banyak kuahnya gitu faksir maha kalau masak sayur banyakin kuah kuahnya bagiin ke tetangga-tetangga biar kata dagingnya dikit juga nggak apa-apa bagi tetangga biar kata banyakkan kuahnya juga supaya apa supaya orang juga senang kan gitu ada hubungan timbal balik ya kan ada orang merasa terhormat merasa dihargai kan begitu apalagi kalau orangnya betul-betul membutuhkan itu sudah wajib kewajiban kita membantu tetangga yang sesama muslim sesama manusia yang membutuhkan bahkan kata Allah di dalam surah al-ma'un ara'italladzi yukazibu biddin taukah kamu bagaimana itu orang yang mendustakan agama fadhalika ladziyado'al yatim mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim wala yahudhu ala ta'amil miskin dan enggan memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin maka dari itu ya kata Allah subhanahu wa ta'ala bohong kalau kita mengaku beragama bohong kalau kita mengaku cinta sama Allah bohong kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah tetapi ada anak yatim gak kita bantu ya ada orang miskin gak kita bantu itu kata Allah yang begitu orang yang begitu adalah mendustakan agama ya maka seharusnya kalau ada tetangga yang keadaannya miskin maka sudah kewajiban kita membantu membantu memberi makan membantu memberi sedekah itu poin yang kedua wakti man haramak berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu dan poin yang ketiga adalah wa'fu man zalamak yaitu maafkanlah kepada orang-orang yang berlaku zalim kepada kamu nah ini luar biasa poinnya kalau kita ada orang yang berbuat zalim kepada kita maka kita berbuat membalas setimpal itu boleh kalau ada orang berbuat zalim kita balas setimpal itu boleh tetapi ada yang lebih baik daripada itu yaitu memberikan maaf ya kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah ayat 14 dan apabila engkau memaafkan dan saling mengampuni maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang itu yang lebih cakep ada juga hadis yang berbuat yaitu orang yang kuat bagaimana orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bulat bukanlah orang yang menang dalam perkelah lian kata Rasulullah tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya mengendalikan marahnya ketika dia mengendalikan dirinya ketika dia dalam keadaan marah ya itu kata Rasulullah Jadi wa'fu manzalamak adalah kita berlaku baik terhadap orang yang sudah zolim. Walaupun kita sebentulnya mampu untuk membalas, kita tidak membalas. Justru kita memaafkan, itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah walaupun mampu membalas, tetapi beliau tidak membalasnya. Itulah yang banyak keutamannya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi poinnya itu, ada tiga poin ya. Saya persingkat. Jadi poinnya adalah yang pertama, silman kata'ak. Sambunglah, silaturahimlah kepada orang yang memutuskan. Wa'ati manzalamak dan berilah kepada orang yang tidak pernah memberi. Dan yang ketiga, wa'fu manzalamak dan ampunilah, berilah maaf kepada orang-orang yang zolim kepada kalian. Nah mudah-mudahan dengan ini kita bisa terhindar dari orang-orang, ya dari perbuatan-perbuatan tercelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan tiga pedoman ini. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa mengamalkan. Ya insya Allah orang juga akan senang sama kita. Ya insya Allah orang akan baik juga timbal baliknya sama kita. Wallahu'alam, ya berhubung waktunya sudah mepet. Saya infokan sekali lagi nanti zikir sorenya berhubung ini malam Jumat. Maka dimajukan jadi pukul 5. 5 sore sampai jam setengah 6. Ya berhubung nanti malamnya ada kegiatan lagi kalau di sini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf kira-kira itu. Hadainallah wa'iyyakum ajma'in. Wa bilaih taufiqullah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.